luar biasa kan, jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan kabarnya selalu sehat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe oke teman-teman ya, ternyata bahasa Indonesia itu cukup dikenal di luar negeri, salah satunya di Korea Selatan hal ini seperti apa yang dikatakan oleh public figure Indonesia, yaitu Pak Tantowi Yahya oke, seperti apa videonya, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan, dimana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan yang menarik disini adalah, sebagian besar dari para pedagang ini, sudah bisa berbahasa Indonesia karena ramai ya karena banyak orang Indonesia, mereka belajar bahasa Indonesia jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana luar biasa kan, jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia ini menjadi kebanggaan sendiri bagi kita, mengapa bahasa Indonesia begitu mendunia bagi generasi muda Korea, bahasa Indonesia menjadi sebuah tren seperti yang kita tahu, bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari antas, bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? berikut faktanya pengaruh dari hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan menjadikan bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan banyak anak-anak muda Korea Selatan telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, namun banyak mahasiswa Korea memilih di Universitas Jurusan Bahasa Indonesia di Korea dalam jurnal yang berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional Park Jae-yoon tahun 2015 bertulis tentang pendidikan berbahasa Indonesia di Korea Selatan Park Jae-yoon merupakan orang Korea sekaligus mahasiswa di Hankook University of Forest Studies atau HUF, Seoul, Korea Selatan dalam tulisannya, Park Jae-yoon memberitahukan tentang pola industrialisasi dalam hubungan diplomasi menjadi dasar dari minat orang Korea Selatan mempelajari bahasa Indonesia jurusan bahasa Indonesia di Hankook University of Forest tadi pertama kali dibuka pada tahun 1964 Yang Song-yoon dalam tulisannya yang dimuat dalam prosiding internasional berjudul Perjalanan Studi Bahasa Indonesia di Korea dahulu, sekarang, dan mendatang tulisan yang diterbikan pada tahun 2007 menjelaskan tentang jurusan bahasa asing di HUF Kampus ini telah melahirkan 2.000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia Adanya budaya Hallyu atau gelombang Korea yang masuk ke Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk mengunjungi Korea Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang, restoran, dan tempat wisata Korea mempelajari bahasa Indonesia Selain menjadi tren di Korea, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari Wow, ini yang belajar ini ya Pembelajar di Korea, Yuna Nuna adalah seorang mahasiswi yang memilih prodi bahasa Indonesia Aku kan jurusnya bahasa Indonesia Terus, kalau jurusanku jumlahnya cuma kalau satu anak Yuna menjadi satu di antara 10 orang mahasiswi terpilih Yuna mengatakan ia sangat senang jadi anak jurusan bahasa Indonesia semester 2 Kalau sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling popular Waktu aku ambil kelasnya itu lebih dari... Wow, paling populer? Pembelajar bahasa asing yang ada di Korea ini ya Seratus orang untuk kelas sejarah Indonesia Seakan saat ini sudah ada sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mengajari bahasa Indonesia Untuk mengembangkan bahasa Indonesia lebih luas di dunia internasional ada beberapa hal yang harus diterapkan Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia Mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu Sementara Indonesia dengan bahasa Indonesianya Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya Wow, ini rame juga ini teman-teman Ini kursus bahasa Indonesia ini di Korea Selatan Pertama, bertemu dengan Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih jauh sampai Korea kok ngomongnya bahasa Indonesia penjualnya pakai bahasa Indonesia ya enggak boleh menurut aku sebagai orang Korea belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan karena banyak kosa kata yang mirip-mirip misalnya dan atau 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 juga ini waktu Jokowi ke Korea Selatan ya orang-orang Indonesia Pak 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 kurang ramah ya pedagang di Myeongdong yang viral di antara turis Indonesia di Timah ikan ii dia jual oleh-oleh makanan tradisional korea ternyata gimana kamu mau beli bisa pakai bahasa indonesia kok bisa coba ngomong bahasa indonesia sekarang jam berapa keren guys orang korea bisa pakai bahasa indonesia saya suka mikoreng sama ayu ting ting keren banget baru-baru ini viral di media sosial tentang signage berbahasa indonesia di stasiun kereta api bawah tanah kota seol hal itu dibagikan oleh pemilik akun twitter adrian syahyasin bahkan gak cuman di seol aja karena ditemukan juga di stasiun itaewon seperti yang dibagikan pemilik akun eksr gak sedikit netizen yang bangga bahasa indonesia semakin mendunia pemilik utas juga bilang alasannya mungkin karena banyak turis indonesia yang datang ke korea selatan adapun badan promosi pariwisata korea selatan atau korea travel organization menanggapi hal tersebut selain itu pr dan media eksekutif kpo jakarta office novi nur syahbani mengatakan jika itu memudahkan wisatawan wah bangga banget gak sih bahasa indonesia makin mendunia ternyata ke jimin lancar ngomong bahasa indonesia apa kabar saya ke jimin hai mantap bagus nama saya kina korea dingin korea dingin Indonesia harudang 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 mama muda mungkin aku terlalu cinta aku terlalu sayang nanti lakroso dilarang panceng ku aku iku salah wow hebat telah lupa koyong merokong mungawang lupa hehehe jangan lupa jangan lupa jangan lupa makan minum tepotan enak banget enak banget hehehe temanis baby one more time and you know that i'm faster i want open heart i will listen you boys aku cinta kamu ketika besti korea belajar bahasa indonesia kenapa 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 air asin air 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 laut laut kenapa kenapa air laut asin karena yang manis itu hehehehe oke teman-teman ya demikian ya bagaimana populernya bahasa indonesia di korea selatan tentunya hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan demikian oke bisa jadi karena bahasa indonesia itu sudah merupakan bahasa dunia karena sudah masuk di salah satu bahasa resmi di unesco selain itu bisa jadi karena banyak turis indonesia dan juga para tenaga kerja indonesia yang ada di korea selatan nah inilah yang menyebabkan begitu populernya bahasa indonesia di korea selatan tentunya kita berbangga mempunyai bahasa yang bisa dikenal oleh dunia luar tentunya dengan bisanya orang luar berbahasa indonesia tentunya akan mendatangkan mereka ke indonesia dan bisa mendatangkan devisa juga bagi negara indonesia oke teman-teman ya demikian videonya bagaimana menurut teman-teman silahkan teman-teman bisa berkomentar terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya oke 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 oke